Pasca penetapan mantan Direktur PT RS Arun Loksemawe, Hari Yadi sebagai salah satu tersangka kasus korupsi dana pengelolaan RS Arun, tim penyidik Kejaksaan Negeri Loksemawe juga menggeledah rumah Hari Yadi di Desa Kutablang, Kota Loksemawe. Dalam penggeledahan tersebut, pihak Kejaksaan menyita 6 aset kendaraan dan surat tanah milik Hari Yadi. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Loksemawe kembali melakukan penggeledahan di rumah milik Direktur PT RS Arun Loksemawe di kawasan Kutablang, Kota Loksemawe. Penggeledahan ini dilakukan setelah Hari Yadi ditetapkan sebagai salah satu tersangka. Saat penggeledahan yang dilakukan bersama TNI dan unsur perangkat desa, tim penyidik Kejaksaan menyita sejumlah aset milik Hari Yadi, merupa 2 unit mobil dan 4 unit kendaraan roda 2, serta 2 sertifikat tanah. Pihak penyidik juga menyegil satu kamar pribadi milik Hari Yadi. Kepala Kejaksaan Negeri Loksemawe lalu Syaifuddin mengatakan, dalam penggeledahan tersebut penyidik Kejari Loksemawe memeriksa rumah untuk mendapatkan bukti-bukti terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut, dan juga untuk mencari harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi dana pengelolaan rumah sakit Arun, yang menyebabkan kerugian negara sebesar 44,9 miliar rupiah lebih. Barang sitaan ini akan dijadikan sebagai barang bukti perkara yang melibatkan Hari Yadi. Sebelumnya dalam penyidikan oleh tim kejaksaan, terhadap tersangka Hari Yadi penyidik menduga sejumlah transaksi dari tindakan korupsi ini dilakukan di rumah miliknya, di kawasan Kota Blang, Kota Lusmawe, baik sebagai tempat disembunyikan atau disimpan alat bukti dari tindak pidana korupsi ini. Kita sudah menugaskan tim untuk menuju titik yang menurut hasil pemeriksaan, tempat itu diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana, tempat disembunyikan atau disimpan alat dan hasil dari tindak pidana, kemudian tempat itu tindak tiga tempat dimimpan surat atau dukungan yang penting, yang ada gunanya juga tidak dikawasan. Hingga saat ini tim penyidik kejaksaan negeri Lusmawe masih menghimbau kepada masyarakat yang terlibat dalam kasus korupsi dana pengelolaan rumah sakit Arun untuk segera melakukan pengembalian dana atau aset ini dapatkan dari hasil korupsi. Dari Lusmawe, Armiya Jamil Ainus melaporkan.